Jangan lupa subscribe YouTube channel Official iNews dan nyalakan loncengnya. Sementara di Kabupaten Kantingan, Kalimantan Tengah, seorang ibu ditangkap polisi setelah terbukti menganiaya anak tirinya yang masih di bawah umur. Akibatnya korban mengalami memar dan luka di beberapa bagian tubuhnya. Ibu rumah tangga berinisial S33 tahun ini digiring petugas untuk menjalani pemeriksaan di kantor unit perlindungan perempuan dan anak saat reskrim Pores Kantingan, Kalimantan Tengah. Kepada petugas, pelaku mengakui perbuatannya yang telah menganiaya anak tirinya berinisial AF16 tahun yang masih duduk di bangku SMP. Akibat kekerasan tersebut, korban mengalami memar di bagian mata dan luka di bagian punggung. Bahkan kulit kakinya pun terkelupas, diduga karena siraman air panas yang dilakukan pelaku. Penganiayaan ini sudah berlangsung sejak tiga tahun terakhir dan baru diketahui ayah korban pada bulan April lalu. Meski sempat dilaporkan kepada Ketua RT dan diselesaikan secara kekeluargaan, namun aksi pelaku masih terus dilakukan. Motif kekerasan yang dilakukan pelaku diduga karena cemburu. Masih melakukan. Untuk motif dari ibu tirinya tersebut, salah satunya adalah kecemburuan. Kecemburuan terkait kasih sayang lebih kepada anak kandung dari bapaknya. Sedangkan perhatian kepada dirinya sangat kurang. Pelaku beserta sejumlah barang bukti diamankan di Pores Katingan. Pelaku pun terancam hukuman penjara maksimal 15 tahun. Dari Katingan, Kalimantan Tengah, Adesata, Anyus melaporkan.